Jemaah, sholat zuhur rahimahumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan kita isi waktu siang kita dengan sholat zuhur berjemaah mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima Allah SWT salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan Nabi Allah Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti amin ya rabbal alamin Jemaah, sholat zuhur rahimahumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah pertemukan kita dalam ketaatan kita isi waktu siang kita dengan sholat zuhur berjemaah mudah-mudahan sholat kita senantiasa diterima Allah SWT salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia siap pilihan Nabi Allah Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti amin ya rabbal alamin kajian kita hari ini judul besarnya masih tetap sama seperti beberapa kajian yang lalu urgensi ma'rifatul zaman yang artinya pentingnya memahami kondisi zaman yang berdasarkan nas-nas Nabi Muhammad SAW pesan-pesan Nabi kita yang masuk dalam kategori min alamati sa'ah termasuk dalam kategori diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman dan diantaranya sudah kita bahas kita sudah membahas yang pertama bahwa zaman yang sedang kita jalani ini merupakan babak paling kelam dalam sejarah umat Islam tidak ada babak lebih kelam dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini yang kedua zaman ini adalah era dimana kaum muslimin mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang tidak lain merupakan the western civilization peradaban barat Allah takdirkan mereka yang sekarang ini punya wawenang memimpin umat manusia dan kalau Allah melakukan hal itu tentunya pertama itu adalah kehendak yang tidak bisa dihindari dan kedua tentunya ada hikmahnya mengapa Allah takdirkan zaman ini zaman dimana kaum kafir Yahudi dan Nasrani memimpin itu sepenuhnya hak Allah dan ada hikmahnya yang pasti harus kita yakini yang ketiga dan ini bahasan kita kali ini ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap kulitah jadi ini bahasan kita malah siang hari ini dalilnya adalah hadis berikut ini nabi menyampaikan 15 sabat yang lalu badiru bil a'mali fitanan keqita'il laylil muslim artinya segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan fitanan itu bentuk jama' dari kata fitnah kalau fitnah itu ujian jumlahnya satu kalau fitanan itu ujian jumlahnya banyak dan sedemikian banyaknya fitnah itu sehingga nabi mengumpamakan dunia ini menjadi seperti malam yang gelap kulitah jadi nabi Muhammad SAW menubuahkan memprediksikan akan tiba suatu masa dimana sedemikian banyaknya fitnah melanda dunia sehingga menyebabkan kondisi kehidupan menjadi seperti malam yang gelap kulitah sudah barang tentu yang kita maksud dengan gelap disini bukan gelap harfiah kita masih merasakan pagi hari siang hari sore hari dimana matahari bersinar masih ada cahaya cuma gelap disini dalam arti kiasan artinya kita ditakdirkan Allah hidup di zaman yang begitu banyak fitnahnya sehingga dark values nilai-nilai yang gelap itu mendominasi dunia ini jadi kalau kita jujur kita akan lihat di sekeliling kita yang lebih ramai itu apa nilai terang ketaatan atau nilai gelap kemaksiatan silahkan jawab sendiri dan kalau kita jujur sekali lagi kita pasti akan mengatakan yang lebih ramai sekarang kemaksiatan daripada ketaatan atau contoh lain lagi mana yang lebih semarak sekarang di sekitar diri kita ini ma'ruf atau mongkar apakah lebih ramai orang-orang yang termasuk sadiqin orang-orang yang jujur dalam berbicara atau kekadibin yang banyak sekarang ini apakah yang lebih mendominasi kehidupan kita adalah nilai-nilai keadilan atau sebaliknya nilai-nilai kezoliman ya silahkan kita jawab sendiri kalau kita jujur pasti kita akan menyimpulkan yang lebih dominan sekarang ini bukan nilai keadilan tetapi nilai kezoliman begitu nyata di sekitar diri kita ya sampai-sampai dalam ruang lingkup urusan yang kategorinya tidak terlalu serius gitu ya sekarang ini banyak sekali kedustaan ya contohnya misalnya saya semalam ngobrol sama anak saya saya bilang wah Maroko kalah saya bilang Prancis menang ya jelas dong mana mau mereka yang nanti muncul di final itu harus Argentina lawan Maroko gak pantas benar jadi artinya apa artinya di bidang olahraga sekalipun udah bukan rahasia lagi Pak ada istilah fixed match ya pertandingan itu udah diatur siapa yang mesti menang dan berapa ininya goalnya itu berapa itu sudah diatur semua kita gak ngerti aja kita gak ngerti karena kita tidak punya pretensi suka berbohong kita gak punya pretensi suka menipu orang tapi dalam dunia begituan Pak itu terkait erat dengan pemasukan buat bandar judinya Pak ini terkait erat ya buat bandar judi gak seru lagi kalau sudah Argentina lawan Maroko ya semua orang akan naruh taruhannya kepada Argentina udah pasti itu nah jadi supaya agak seneng lah gitu umat Islam sekarang dihibur-hibur sedikit ya kan sampai ke semifinal boleh tapi sampai ke final nanti dulu gitu ya ini dunia kita hari ini dunia yang sangat syarat dengan zulumat nilai-nilai kegelapan ya kalau dalam bahasa di zaman Nabi dahulu ya Jazira Arab diselimuti oleh zulumat il jahiliyah kegelapan nilai-nilai jahiliyah makanya datangnya Islam dia membawa cahaya nurul Islam nurul Quran itulah yang bisa mengalahkan zulumat il jahiliyah tapi selagi umat manusia tidak sepakat untuk kembali kepada Nur cahaya yang semestinya ya kegelapan ini akan bertahan bahkan akan semakin kelam ya sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang Muslim memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam inilah masa dimana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia we are living in the darkest chapter of the Islamic history dan ujiannya yang paling berat ini adalah kita umat Islam oleh Allah ditakdirkan sedang kalah sebaliknya kaum kafir Yahudi ditakdirkan Allah memimpin dunia dan ini sekali lagi saya tekankan sepenuhnya adalah hak Allah dan Allah sudah memberikan kita informasi Rabbani informasi Samawi informasi dari langit perkara hal ini yaitu dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah jelas-jelas mengatakan katakanlah wahai Allah pemilik segenap kerajaan engkau berikan kekuasaan kerajaan kepemimpinan kepada siapa yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan kekuasaan kepemimpinan dari siapa yang engkau kehendaki jadi adalah sepenuhnya hak Allah mau orang beriman kah yang memimpin dunia ini mau orang munafik kah yang memimpin dunia ini mau orang kafir kah yang memimpin dunia ini sepenuhnya hak Allah kita gak punya hak untuk apa namanya mengubah itu ya dan jangan lupa disamping Allah itu punya hak demikian Allah juga mempunyai salah satu nama asma'ul husna yang disebut dengan al-jabbar ya kita baca surat al-hashr kan wallahul ladhi la ilaha illahu al-malik al-kuddus al-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar apa artinya al-jabbar al-jabbar artinya yang maha memaksa jadi kalau Allah sudah memaksa umat islam tahun 1342 hijriah selesai kepemimpinannya sekarang Allah paksa yahudi nasrani mimpin dunia itu hak Allah ya kita gak punya hak untuk kemudian mengatakan oh protes kita jangan ya Allah jangan berikan kepada mereka ya dan kita tidak perlu menyimpulkan karena Allah sedang memberikan hak kepemimpinan dunia ini kepada yahudi nasrani lalu itu berarti Allah sayang sama orang yahudi nasrani tidak Allah tetap sayang sama kita cuma bagaimana kita mensikapinya itu yang paling penting karena Allah ingin melihat sikap kita kalau sikap kita tetap sabar dan istiqamah tetap siqah iman kepada kitabullah wassunnah di tengah zaman yang dilanda fitnah ini yang dipimpin kaum kafir yahudi nasrani ini itulah yang yang diminta sama Allah s.w.t sekalipun resikonya sangat berat karena itu berarti kita gak mengikuti arus yang sedang mengalir arus mengalir menuju ke ke barat menuju ke yahudi nasrani sementara kita maunya mengalirnya menuju kitabullah wassunnah yang gak sejalan begitu ya nah karenanya saya ingatkan kembali hadis nabi berkenaan dengan urusan ini yaitu hadis riwayat muslim yang sudah pernah kita bahas pada poin nomor dua sungguh kalian umat islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup way of life ya gaya hidup lifestyle dari orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti itu sudah jelas-jelas kelihatan masuk dalam lubang kadal kalian akan pasti tetap mengikuti mereka ya jadi hari ini kita lihat ya masyarakat barat itu pada masuk lubang kadal mereka dengan LGBT-nya misalnya tetapi anehnya di negeri kaum muslimin ditiru gitu tetap aja diikuti begitu padahal sudah kelihatan mereka sampai masuk lubang lubang kadal ya masuk masuk dalam kebinasaan kehancuran saya teringat pernah lihat sebuah video di apa namanya di social media tentang seorang laki-laki di Amerika badannya besar Pak dia transgender tau transgender ya transgender itu artinya seseorang yang melakukan mutasi gender mutasi kelamin dia asalnya laki-laki dari kecil dari lahir tapi dalam perjalanan umurnya entah remaja entah sudah dewasa ada perasaan merasa gak cocok jadi laki-laki merasa lebih cocok jadi perempuan akhirnya dia memilih menjadi transgender dan kalau di barat itu ada payung hukumnya itu transgender dan sedemikian hebatnya tersedianya payung hukum itu sampai ke derajat seorang yang transgender berhak datang ke dokter dan minta dioperasi untuk ganti kelamin gitu jadi ceritanya ada seorang laki-laki badannya besar rambutnya panjang karena ingin seperti perempuan sudah jadi transgender kemudian dia belanja di sebuah supermarket minimarket ya kayak model Alphamart atau Indomart begitu nah ketika sampai di kasir dia bertanya berapa ya berapa yang harus dia bayar rupanya suara dia gak bisa berubah suaranya suara laki-laki ya sekalipun dia gayanya sudah lenggak-lenggok rambutnya sudah panjang dan kelihatan ada sesuatu yang muncul di daerah dadanya begitu ya sehingga si kasir otomatis menjawab five dollars sir katanya gitu sir i'm not a sir katanya gitu kok anda bilang bapak gitu kan saya bukan bapak i'm a lady saya perempuan oh sorry sir masih pake sir lagi keluar dari mulutnya ya otomatis gitu ya kan wow ngamuk terjadilah kehebohan nah jadi ini kan jelas masuk lubang biawak pak dipaksakan gitu loh demi kebebasan memilih gender atau apa namanya ya pokoknya begitulah ya nah apa kita mau masuk ke dalam jurang kebinasaan yang sama ya nah ini di masyarakat barat sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini tapi herannya negeri-negeri kaum muslimin ada saja pengikutnya yang membabi buta ya dan jangan lupa babi itu najis ya kan buta gak enak gitu jadi sudah babi buta pula nah para sahabat bertanya siapa yang dimaksudnya Rasulullah apakah yang kau maksud akan ditiru sama kaum muslimin akhir zaman nanti adalah kaum yahudi nasrani nabi menjawab dengan pertanyaan yang justru menegaskan faman siapa lagi kalau bukan mereka who else istilahnya ya jadi jelas-jelas nabi menegaskan hal itu dan sewaktu dahulu para sahabat mendengar nubuah ini jelas mereka tercengang sebab mereka tidak bisa membayangkan bagaimana bisa membayangkan sementara di zaman nabi dan para sahabat hidup di kota madina itu ada komunitas yahudi ada komunitas nasrani ada bahkan komunitas musyrikin juga ada tapi baik yahudinya nasraninya maupun musyrikinnya mereka pada masa itu tidak bisa tidak harus hormat dan harus tunduk kepada nabi muhammad dan kaum muslimin karena apa ya karena kaum muslimin pada masa itu memiliki apa yang disebut dengan al-izah al-izah itu artinya merwah ya kehormatan diri kemuliaan diri dengan keimanannya dengan keislamannya mereka menjadi berposisi mulia begitu nah jadi para sahabat mendengar suatu ketika nanti kaum muslimin ngekor sama yahudi nasrani it doesn't make sense gak masuk di dalam kepala para para sahabat tapi hari ini kita kalau mau jujur melihat situasi kondisi dunia ini mencari muslim yang kebarat-baratan ke yahudi-yahudian ke nasrani-nasrani bukan perkara rumit bukan perkara sulit gampang sekali ya kalau tidak bisa dikatakan jangan-jangan kita sendiri sudah kena penetrasinya kena penetrasi dari kaum yahudi dan nasrani barat ya nah jadi apa yang kita alami sekarang ini adalah sunnatullah karena memang perjalanan kita dalam konteks sejarah akan mengalami ups and downs ya naik turun ya kita sudah mengalami kondisi naik selama masa yang sangat panjang yaitu selama 1342 tahun hijriah sejarah mencatat umat islam itu memimpin umat manusia sekalipun dari fase demi fase kualitas kepemimpinnya semakin merosot tapi secara umum masih memimpin umat manusia ya dan ketika kita memimpin umat islam berjaya selama 1342 tahun itu sistem yang kita perkenalkan kepada umat manusia sistem hidupnya berfondasikan iman tauhid nah tapi pada tahun 1342 hijriah atas kehendak Allah atas sifat Allah al-jabbar Allah kemudian menyatakan enough cukup sudah umat islam memimpin sekarang aku ingin menguji kalian kalau aku serahkan kemimpinan kepada pihak lain apakah kalian taat sama mereka atau taat pada aku begitu ya karena kita dalam sholat kan minta sama Allah tunjukkan kami jalan yang lurus jalan yang mana itu jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempunya siapa mereka para nabi para siddiqin para syuhada para salihin dan kita tegaskan jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai dan jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau sesatkan sahabat bertanya ya Rasulullah siapa ini yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatiha siapa yang disesatkan Allah dalam surat Al-Fatiha kata nabi yang dimurkai Allah kaum Yahudi yang tersesat kaum Nasrani bayangkan dalam sholat kita minta jangan sampai kita dimurkai Allah jangan sampai kita tersesatkan jangan sampai kita kayak Yahudi jangan sampai kita kayak Nasrani tapi justru Allah sedang izinkan Yahudi Nasrani mimpin dunia jadi ini berat sekali ujiannya buat kita hari ini tapi intinya kita harus pilih kalau kita memilih surat Al-Mustaqim surat Al-Latina Al-Talihim kita harus menyatakan baru berlepas diri dari Yahudi dan Nasrani nah jadi semenjak tahun 1342 Hijriah yaitu 102 tahun yang lalu umat Islam kalah posisinya kaum kafir Yahudi Nasrani yang posisinya berjaya dan ketika mereka yang memimpin dunia ini apakah mereka mungkin melanjutkan sistem hidup berdasarkan iman Tauhid apa mungkin kan tidak mungkin karena mereka beriman kagak atau orang Betawi Tauhid juga kagak berarti yang mereka perkenalkan apa ya sistem hidup yang fondasinya kekufuran pengingkaran kepada Allah dan syirik yang karenanya kita rasakan kehidupan kita sekarang ini kacau balau Pak karena kita tidak hidup di bawah naungan sistem keimanan dan ketauhidan tapi kita hidup dipaksakan dengan sistem ya kekufuran dan kesyirikan whether we like it or not baik kita mau mengapi atau tidak baik kita mau menyukai atau tidak itulah realitas kita sekarang tapi Ustaz kita kan negara berdaulat kita punya aturan sendiri ya silahkan anda anda pelajari aturan kita ini di negeri ini apakah memang sejalan dengan Quran dan Sunnah apatali kemudian mereka yang diberi hak untuk bikin aturan bikin undang-undang hukum di negeri ini ya makin hari makin sibuk aja mikirin bagaimana melestarikan jabatannya sehingga akibatnya sekarang aturan-aturan juga aneh-aneh kan sekarang sekarang udah mulai itu katanya dari KUHP yang terbaru kalau ada orang melakukan hubungan zina ya itu gak bisa diapapakan gitu gak bisa diapapakan kecuali ada aduan aduannya dari siapa dari orang tua yang melakukan perbuatan itu atau dari anaknya kalau orang tua dewasanya yang melakukannya atau dari pasangannya mana mungkin itu bisa terjadi mana mungkin seorang ayah emak gitu ya anaknya perempuan berzina dengan seorang laki-laki lalu dia lapor ke polisi ya kan ini masalah aib ngerti? ya ini kacau pak makin kacau dunia kita sekarang ini dan ini sudah masuk sampai ke negeri kita ya kekacauan ini jadi anda jangan cuma nuduh mereka-mereka yang sekarang di Senayan ini yang bikin kacau ini enggak ini karena globalisasi pak ini globalisasi efek dari kepemimpinan Yahudi Nasrani pada skala dunianya sehingga pada skala lokal nasional masing-masing juga cepat atau lambat akan ngekor akan ngikut saja gitu nah karenanya ya apa yang terjadi selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani akhirnya merancang membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka beri nama Novus Ordo Seclorum alias New World Order tatanan dunia baru yang tiada lain meminjam istilah dari seorang penulis muslim Inggris namanya Ahmad Thompson dia menyebutnya sebagai sistem dajjal jadi hari ini kita hidup di bawah naungan sistem sistem dajjal baik kita mau mengakuinya ataupun tidak gitu sebuah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan hadirnya The Messiah Al-Masih Sang Juru Selamat mereka Yahudi yang bernama dajjal jadi umat islam didorong rame-rame untuk turut mendukung sistem ini yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam dajjal sebab nabi mengatakan dalam sebuah hadith sungguh semenjak Allah menghadirkan Bani Adam di muka bumi ini tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal semua nabi-nabi sudah memperingatkan tentang fitnah dajjal ini kepada umatnya masing-masing dan aku adalah nabi terakhir kata nabi Muhammad salam kalian adalah umat terakhir maka tidak bisa dipungkiri lagi dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian dajjalnya belum muncul sekarang mbak tetapi tatanan kehidupannya sudah compatible sudah online dengan kehadiran dajjal ya jadi istilahnya yang mimpin dunia sekarang ini elit globalnya ini hakikatnya mereka adalah ansarut dajjal antek-antek dajjal yang menyambut kehadiran dajjal dan mereka merancang supaya kehidupan dunia kita sekarang ini modern ini online dengan penyambutan kedatangan si dajjal itu ya nah jadi sistem kafir syirik yang mereka kembangkan sekarang ini hakikatnya adalah sistem dajjal kemudian lembaga internasional dunia yang mereka sebut PBB United Nations yang katanya disitu berkumpul berbagai bangsa dengan kedudukan berdiri sama tinggi duduk sama rendah ya kan itu gak benar hakikatnya tidak seperti gambar ini Pak ini gambar simbol PBB tapi hakikatnya adalah simbol ini simbol novus ordo seclorum simbol apa ini ini dia simbolnya nah ini simbol ini Pak the great seal the great seal itu artinya materai atau stempel yang agung stempel yang mulia stempel yang sakral gambarnya adalah sebuah piramida yang terpotong bagian atasnya dan ada sebuah segitiga di atas piramida itu yang ukurannya cocok untuk menjadi pucuk piramida itu tapi sengaja belum menempel karena mereka ingin menyatakan it has not landed yet dia belum belum mendarat dia akan datang tapi dia belum mendarat dan segitiga itu di tengah-tengahnya di dalamnya ada mata tunggalnya Pak Al-A'war kalau istilah bahasa Arabnya mata sebelah ya dan bagi kita umat Islam mata sebelah ini simbol apa simbol dajjal dan mereka sengaja bikin garis-garis diseputar segitiga itu untuk mengisyaratkan seolah-olah the eye mata ini merupakan the source of light sumber cahaya sumber petunjuk sumber bimbingan Pak the source of guidance ya tapi dia belum datang cuma dia sudah dibayang-bayangi akan datang ya terus ditulis di bawahnya novus ordo seclorum apa artinya novus ordo seclorum novus artinya new baru ordo artinya order tatanan seclorum artinya secular secular artinya world dunia jadi novus ordo seclorum artinya new world order tatanan dunia baru ya sebagai ganti dari tatanan dunia kuno tatanan dunia lama nah tatanan dunia lama itu apa? ini tatanan dunia lama ini sistem iman tauhid Pak jadi kita semua diajak untuk menyambut tatanan dunia baru yang dipimpin Dajjal dan kita semua hendaknya jangan nengok ke belakang lagi ke belakang itu sudah jadi sejarah itu sudah masuk keranjang sampah sejarah gitu menurut para antek-antek Dajjal ini jadi jangan tengok-tengok ke belakang lagi ya padahal salah satu daripada era sistem iman tauhid ini sistem yang lama ini namanya fase al-khilafat alamin hajin nubuah dan Nabi Muhammad SAW menyatakan nanti fase kelima setelah fase keempat dimana kita hidup sekarang ini dia namanya akan sama khilafat alamin hajin nubuah artinya apa? tatanan dunia lama akan tegak lagi paham ya? jadi ini bohong Pak kalau dikatakan tatanan dunia baru menggantikan tatanan dunia lama dan ini pasti mengandung kebaikan-kebaikan dan apa namanya kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka sering menggadang-gadang dengan istilah apa namanya sustainability development ya kan perkembangan yang sustainable yang apa namanya terpelihara terjaga oh yes keren padahal dusta semua Pak karena apa? karena intinya adalah menyambut sang pendusta danjal gitu nah jadi saudara kurahim hakimullah kita lanjutkan diatasnya ada tulisan bahasa latin lagi unwithquiptis apa artinya unwithquiptis unwithquiptis artinya he has favoured our undertakings dia si mata sebelah ini telah merestui berbagai pengambil alihan kami gitu atau upaya-upaya kami jadi diambil alih Pak dipretelin satu demi satu subsistem kehidupan ini untuk meninggalkan tatanan dunia lama dulu itu sistem iman tauhid ya sehingga semuanya dipastikan subsistemnya itu berfondasikan kekufuran dan apa namanya kesyirikan kerusakan ya nah di dalam bukunya Dajjal the Antichrist yang diterjemahkan kebahasa Indonesia dengan judul sistem Dajjal versi bahasa Indonesia Ahmad Thompson penulis muslim berkebangsaan Inggris punya pendapat bahwa Dajjal bisa dilihat dari tiga dimensi tiga sisi satu sisi oknumnya individual Dajjalnya yang ini dijelaskan oleh Nabi dalam berbagai hadis tentang Dajjal sosok Dajjalnya dan ini belum muncul sekarang yang kedua peradabannya peradaban Dajjalnya atau sistem Dajjalnya a worldwide social and cultural phenomenon gejala sosial kultural yang mendunia ini yang kelihatan yang kita bisa lihat sekarang di bidang ideologi politik ekonomi sosial budaya pendidikan pertahanan keamanan militer pertanian peternakan medis farmasi semua ini bidang-bidang ini ini adalah peradabannya sementara yang ketiga ada kekuatan gaibnya the unseen force kekuatan yang tidak tampak nah ini buku aslinya seperti ini pak bagi anda yang bisa bahasa Inggris dan doyan baca buku bahasa Inggris silahkan pesan ini bisa anda pesan di Amazon bukan saya ngiklanin Amazon tapi artinya yang praktis ke situ mesannya kalau bahasa Indonesia judul bukunya Sistem Dajjal buku ini terbit tahun 2000 pak tetapi hanya beredar di pasar selama dua tahun saja selama 2000 2001 2002 setelah itu tiba-tiba lenyap gak ada sama sekali kita cari kita cari di toko buku manapun gramedia gunung agung bahkan bang buyung di senen itu gak ada buku Sistem Dajjal ini mungkin diborong sama Sistem Dajjal karena isi bukunya membongkar Sistem Dajjal dibongkar habis sama Ahmad Thompson semua subsistemnya dipretelin satu-satu diperlihatkan kebobrokannya kerusakannya yang kalau kita ikuti kita juga ikut rusak jadinya nah akhirnya tahun 2013 terbit lagi terjemahan bahasa Indonesia oleh penerbit Zahira dengan judul yang sama Sistem Dajjal tapi covernya sudah berubah tapi isinya sama Alhamdulillah yang gak tahu hari ini masih ada atau tidak buku ini tapi yang jelas tahun 2013 sebagai ganti dari buku yang sebelumnya yang ini yang merah ini menjadi seperti ini nah jadi kata beliau kata Ahmad Thompson individu Dajjalnya belum muncul dan ini yang disebutkan Nabi dalam berbagai hadis-hadis beliau termasuk tamimat dari yang sempat ketemu dengan sosok laki-laki yang terikat di sebuah pulau di dalam sebuah biara yang mengaku anak al-masih akulah al-masihud Dajjal kemudian sisi sistem Dajjalnya peradabannya ideologi politik ekonomi sosial budaya hukum militer dan lain sebagainya ini yang sekarang kita hadapi dalam kehidupan real kita kehidupannya apa kita nah tapi yang di belakang layarnya yang menjadi ansorut Dajjalnya antek-antek Dajjalnya itu siapa? the unseen force kekuatan yang tidak tampak kekuatan gaib kekuatan sihir diwakili oleh siapa? diwakili oleh secret societies masyarakat-masyarakat rahasia yang semuanya dibidani oleh Yahudi baik itu lobby Yahudinya baik itu gerakan Freemasonry-nya baik itu gerakan Illuminati-nya Kebalah Night Templar ya kan? atau ada juga Skull and Bones ya kan? itu diantaranya mantan Presiden Amerika itu jelas anggota Skull and Bones ya George Bush maupun yang junior maupun yang senior ya sama saja setali tiga uang ya nah jadi dalam pertemuan-pertemuan rahasia ini Pak agenda mereka itu intinya dua agenda pertama mereka membicarakan rencana-rencana jahat di muka bumi ini agenda yang kedua apa? peribadatan ada ritual-ritual menyembah syetan menyembah iblis di dalam pertemuan-pertemuan ini dan pengertian menyembah iblis ini dalam arti sebenarnya Pak ada persembahannya ada yang dikorbankan dan yang dikorbankan itu gak tanggung-tanggung Pak kadang-kadang anak bayi ya hidup-hidup-hidup disembleh Pak darahnya dibagikan diminum dagingnya dipotong-potong dimakan ya syetan Pak ini gerakan syetan ya mengerikan sekali dan kita taunya dari mana dari mantan anggotanya yang tobat dan menceritakan jadi pernah dahulu ada seorang ulama dari Lebanon terperosok ikut frimasondri dan awal mula dia bisa terjerat ke dalam frimasondri karena apa? karena dia ikut underbow-nya underbow-nya itu artinya organisasi di bawah frimasondri yang lebih ke permukaan lagi yang kelihatan di di tengah-tengah masyarakat seperti Rotary Club seperti Lions Club ya organisasi yang kesannya sangat membantu masyarakat yang kesulitan nah ulama namanya ulama kan senang memberikan bakti sosial ikut menjadi relawan suka dia nah rupanya dia dinilai sebagai seorang anggota Rotary Club atau Lions Club saya gak tau mana yang dia ikuti yang ternyata loyal nah akhirnya dia diseleksi dan bahkan diajak ke dalam gerakan frimasondri yang tersembunyi yang rahasia dia ikut terus ternyata yang namanya gerakan frimasondri itu berlapis-lapis bertingkat-tingkat jumlah tingkatnya maksimal 33 dan orang tidak mungkin sampai ke level tertinggi 33 kecuali kalau dia berdarah Bani Israel berdarah Yahudi kalau gak berdarah Yahudi paling mentok level 32 nah jadi dia cerita ini ketika dia masuk ke dalam organisasi ini di level paling pertama dia dilantik dilantik ada acara pelantikannya dan dia disumpah di depan Al-Quran karena dia Muslim kalau yang Kristen di depan Bible dan seterusnya nah dia ikutilah organisasi itu dia masih di level pertama ternyata dengan berjalannya waktu dia dimilai loyal diangkat lagi dia ke level yang kedua nah setiap naik level ada pelantikannya lagi dia dilantik lagi dan setiap pelantikan ada saksinya kalau di level pertama saksinya Al-Quran di level kedua nambah saksinya Al-Quran nya ada ada bunga mawar terus dia level dua dikasih tugas-tugas lolos layak loyal naik ke level tiga dilantik lagi dalam pertemuan rahasia dalam pertemuan rahasia di level ketiga saksinya nambah Quran bunga mawar pisau belati terus naik ke level empat saksinya nambah lagi Quran bunga mawar pisau belati pisau belati dan entah apa lagi nah di level ketujuh ya kan saksinya sudah ada enam satu ditarik apa yang ditarik Al-Quran ditarik dan dia masih ikut terus terus sampai di level 30 dia pak nah di level 30 ternyata teks lafal pelantikannya lafal bayatnya itu bahkan berubah sama sekali jadi ada kata-kata in the name of Lucifer atas nama iblis saya bergabung dengan organisasi ini nah disitu dia baru sadar wah ini hizbus syaitan ini ini partai syaitan ini saya gak pantas ada disini Alhamdulillah dia masih punya hidayah masih ada iman dalam dirinya dia tolak akhirnya dia lari nah sambil dia lari dia menulis buku judulnya Gerakan Frimasonry membongkar isi daripada Gerakan Frimasonry nah jadi gerakan seperti inilah pak yang sekarang ini antek-antek dajjal berada di dalamnya dan mereka memimpin dunia sekarang ya jadi model elit global kayak Bill Gates kayak George Soros itu hampir bisa dipastikan ada di dalam organisasi seperti ini gitu dan karenanya mereka dipompak terus semangat untuk berpihak pada iblisnya karena memang ada ritual penyembahan iblisnya pak di dalam pertemuan-pertemuan ini ini yang kita katakan sebagai mereka mengikuti ta'ud ta'ud itu syaitan sementara orang-orang beriman mengikuti Allah ya nanti ayatnya kita akan bahas ya nah jadi tatanan dunia baru disebut sistem dajjal karena memiliki karakter seperti dajjal ya Nabi Muhammad s.s. bersabda bila mananti dajjal keluar dajjal akan mengumumkan memproklamirkan mendeklarasikan dirinya sebagai Rabb Ana Rabbukum aku Rabb kalian persis seperti ucapan Fir'aun ya maka mereka yang membenarkan dajjal sebagai Rabb Anta Rabbuna engkau lah Rabb kami tolonglah kami bantulah kami oh dikasih sama dajjal surga surga dunia tapi barang siapa yang mengingkari dajjal Rabbuna Allah Rabb kami Allah Anta al-Masihud dajjal diingkari gitu ya maka dia akan dikasih neraka sama dajjal dikasih kesulitan hidup di dunia ini penderitaan kesengsaraan nah sistem dajjal ini karakternya seperti itu siapa yang menurut sama sistem dajjal dengan segala prosedurnya dengan segala regulasinya dengan segala aturannya dikasih kemudahan sama sistem dajjal tapi barang siapa yang menolak ya aturan-aturannya regulasinya prokesnya misalnya begitu ya dia akan dipersulit ya dipersulit dikasih neraka nah Nabi Muhammad sesalam pernah menyatakan dalam sebuah hadis sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnanya dajjal dan dia adalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini baik fitnah yang kecil maupun yang besar kecuali dalam rangka menjemput fitnah dajjal jadi kalau kita umpamakan fitnah-fitnah di akhir zaman ini ini laksana gunung mbak makin lama makin nanjak makin berat dan puncaknya adalah dajjal dan nabi memberi jaminan dia adalah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu melainkan dia akan selamat pula dari fitnah berikutnya jadi barang siapa yang di level paling bawah dia berhasil lolos menghadapi fitnah di level bawah dia akan bisa ke level berikutnya nah di level berikutnya dia lolos lagi dia akan bisa ke level berikutnya sampai ketika puncak fitnanya muncul dajjal dia tidak akan tertipu oleh dajjal tapi barang siapa yang di level paling bawah saja sudah kena tipuan dajjal dajjal-dajjal kecil niscaya dia di level berikutnya akan lebih terjerembab lagi di level berikutnya lebih terjerembab lagi sampai akhirnya kalau dia umurnya sampai ke zaman dajjal muncul dia pasti akan segera tenggelam di dalam kepatuhan dan kepercayaan keyakinan kepada dajjal puncak fitnahnya na'uzubillah min dalik nah jadi saudara kurahimahkumullah Allah mengatakan dalam Al-Quran manusia cuma terbagi dua yang beriman mengikuti Allah dan yang kafir mengikuti tawud mengikuti syaitan Allah berfirman Allah wali alladzina amanu yukhrijuhum minas zulumati ilan nur Allah wali bagi orang-orang beriman wali itu artinya tiga pak pemimpin pelindung penolong pemimpin pelindung penolong bagi orang beriman adalah Allah dan ketika Allah dijadikan wali oleh seorang mu'min maka Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya kita sekarang hidup dalam kegelapan kan nah kalau kita tidak mau terprosok dalam kegelapan fitnah yang melanda ini kita harus berinteraksi dengan sumber cahaya yaitu Allah s.w.t sementara orang-orang kafir orang-orang kafir wali-wali mereka itu dan yang menarik disini ketika menyebutkan Allah sebagai walinya orang beriman itu menggunakan kata wali wali itu artinya singular tunggal cuma satu Allah itu cuma satu tapi ketika menyebutkan orang-orang kafir wali-wali mereka itu menggunakan kata wali-wali mereka artinya jumlahnya lebih dari satu pak karena yang namanya syaitan itu banyak yang namanya taugut itu berlevel-level bertingkat-tingkat ada taugut S small ada taugut M medium ada taugut large ada taugut XL ada taugut double XL ada taugut kelas desa ada taugut kelas kecamatan ada kelas kabupaten ada kelas kota ada kelas negara ada kelas antar negara ada kelas pendunia ya taugut itu banyak macamnya dan mereka ketika menjadikan taugut sebagai tempat berlindung mencari kepemimpinan mencari pertolongan apa yang terjadi taugut-taugut itu akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan seperti yang mereka sekarang sedang alami dan mereka tidak mau sendirian karena mereka ngajak seluruh umat manusia ayo kita ikut dalam kegelapan ini mendukung program-program mereka padahal dengan mengikuti kegelapan akibatnya apa mereka akan jadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya bersama siapa bersama taugut syaitan karena syaitan ujung akhirnya mengajak hamba-hamba Allah untuk menjadi ashabus sahir menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala nah maka kuncinya adalah mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman utama kita agar kita keluar dari kegelapan ini Alif Lamroh kitabun nanzalnahu ilaihkali tukhrijan nasi minas zulumati ilan nur Alif Lamroh Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad s.s. agar kamu keluarkan manusia dari kegelap gulita kepada cahaya yang terang-benerang dengan izin Allah roh mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji jadi saudara kurahimuallahu mari kita jadikan rumah-rumah kita tempat-tempat tinggal kita ini sebagai obor cahaya-cahaya di tengah kegelapan zaman penuh fitnah ini pak makanya pantasnya orang beriman itu kalau berkunjung ke sama orang beriman aja pak supaya dia pindah dari rumah yang bercahaya ke rumah yang bercahaya lainnya di tengah kegelapan zaman ini tapi kalau kita biarkan diri kita banyak di luar rumah dan di luar rumah pun kita gak akrab sama Al-Quran jangan heran kalau kita akhirnya lama kelaman tenggelam dalam dalam kegelapan baik ini berangkali yang bisa saya share siang hari ini masih ada waktu sebelum jam 1 kalau ada yang mau bertanya atau komen faliatafatul masyukur wassalallah lanabina muhammadin wa ala ali wa sahabi ajmain walhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati